Intro Aksi heroik terjadi saat proses evakuasi korban banjir di Manadol, Sulawesi Seperti diketahui, akibat hujan dan tak kunjung reda sejak Jumat 27 Januari 2023 dini hari mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah di kota Manadol, Sulawesi Utara Proses evakuasi pun dilakukan sejumlah pihak Para anggota TNI Angkatan Darat dari jajaran Korem 131 Santiago Kodam 13 Merdeka diterjunkan untuk membantu para warga yang terjebak banjir Para anggota TNI Angkatan Darat tersebut berupaya membantu belasan bayi, anak-anak, dan lansia di Kelurahan Kombo, Lingkungan 1, Kecamatan Wenang, Sulawesi Utara Salah satunya adalah aksi heroik dua anggota TNI Angkatan Darat yang dilakukan untuk menyelamatkan seorang bayi Keduanya memiliki inisiatif menyelamatkan para korban terlebih para bayi dengan perlengkapan seadanya Menggunakan sebuah ember, dua anggota TNI Angkatan Darat itu menyelamatkan seorang bayi dari tengah kepungan banjir Keduanya memegang erat ember itu selama menyusuri banjir Hujan deras yang terus turun dan air yang kian tinggi tak menyerutkan niat dua anggota TNI Angkatan Darat tersebut Begitu tiba di lokasi aman, bayi itu langsung dinaikkan ke mobil ambulan Beberapa saat kemudian, perahu datang dan lebih banyak lagi bayi dievakuasi Mereka bersama para lansia langsung dinaikkan ke mobil dan menjalan di perawatan Mereka langsung dibawa ke Koren, 131 Santiago Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati